Penyidik Polda, Jawa Timur menahan lima tersangka penembakan tokoh masyarakat Sampang. Otak Komplotan adalah kepala desa yang dendam kepada korban karena menembak anak buahnya pada tahun 2019. Direkturat Reskrimum Polda, Jawa Timur menuntaskan pengungkapan kasus penembakan muarah tokoh masyarakat di desa Banyuates, Sampang, Madura. Lima orang ditetapkan menjadi tersangka yakni MW, H, ARS, dan HH. Otak Komplotan ini adalah MW yang juga seorang kepala desa di Kabupaten Sampang. Sementara eksekuturnya adalah AR warga Pasuruan. Tiga tersangka lainnya membagi peran termasuk mengawasi kegiatan dan gerak-gerik korban. Berdasarkan penyelidikan, motif penembakan ini adalah dendam pribadi pelaku MW kepada muarah yang pernah menembak anak buah pelaku pada tahun 2019 silam. Pelaku yang pertama ini siang WI, ini umur 36 tahun, kerjaan sebagai tokoh desa tinggal di tetapan daerah Sampang. Pertanyaan adalah yang melakukan perencanaan, kemungkinan juga sekaligus yang memerintahkan tersangka H untuk mencari orang yang mengawasi kegerakan korban. Kemudian juga yang memerintahkan tersangka AR selaku eksekutur untuk melakukan penembakan terhadap korban. Sekaligus yang persangkutan juga memiliki dua senjata api yang salah satunya digunakan untuk melakukan penembakan terhadap korban pada saat istiwa. Dan juga yang pernah menyiakkan valisibilitas sepeda-peda MW dan memberikan uang 50 juta kepada tersangka AR. Polisi menyita dua senjata api dari tersangka MW berjenis revolver, kaliber 38, dan pistol kaliber 9 mm. Polisi juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dua motor serta belasan amunisi senjata api. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal berlapis tentang undang-undang darurat serta penganayaan terrencana dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara. Rahmati Dayat melaporkan dari Surabaya.